Tidak ada pencekalan bagi Habib Rizik Sihab untuk masuk ke Indonesia. Menurutnya bukan urusan pihaknya jika Rizik memiliki persoalan dengan negara tempat dirinya tinggal saat ini. Tidak dapat dihalangi untuk masuk ke negara lain. Bahwa ada persoalan beliau dengan negara di mana beliau tinggal itu tidak urusan kita. Sebelumnya Rizik menyatakan dirinya tidak dapat pulang ke Indonesia karena dicekal pemerintah Indonesia. Namun pernyataan tersebut telah dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Dirjen Imigrasi Rony F. Sompe. Mereka mengatakan Rizik dilarang keluar oleh imigrasi Arab Saudi dengan alasan keamanan.